Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat kerjaannya lancar dan mudah-mudahan rezekinya berkah amin pada kesempatan siang hari ini saya akan membuat tutorial sederhana mungkin sudah sering saya buat tutorial ini tapi ini untuk untuk meyakinkan kalau ada beberapa yang service luar kota khususnya untuk menggara vivo y12 15 17 dan lain-lain untuk mengeceknya dan untuk eksekusinya bisa disimak baik-baik ya kalau mau mengerjakannya juga wajib hp pribadi dan harus memiliki kotaknya kalau gak ada mohon maaf kami skip ini vivo kadang teman-teman gak tahu itu vivo berapa vivo berapa jadi disini akan saya berikan tutorialnya dari awal sampai akhir agar teman-teman gak gagal paham ya ini yang pertama kita hidupkan posisi ini ada tampilan awal caranya gini tarik di bagian kamera ini tarik ke atas biarkan dia seperti ini ya ini motret ya kita foto dulu caranya di klik aja dan setelah itu pilih di bagian gambar selanjutnya pilih di bagian atas ini ada ada tiga pilihan pilih yang tengah ya kita klik dan nanti akan terpulis disini vivo y vivo model vivo 1904 jadi cara simpelnya karena teman-teman masih gagal paham disini itu tipe berapa tipe berapa nah disini caranya yang paling mudah ini saya dekatkan karena memang kamera saya kurang bagus nah seperti ini ya vivo 19 vivo 1904 dan selanjutnya dihapus kita cek di google ini kamera saya kurang jelas disini saya ketik vivo 1904 nanti dia muncul dan ternyata disini vivo y12 nah seperti ini ya jadi biar gak salah selanjutnya kali ini karena saya mau mengamankan datanya jadi step yang pertama kita matikan dulu hp nya harus dalam keadaan off ya seperti ini saya buka umt dongle pro yang ultimate multi tool mediatek seperti ini lanjut masuk ke tab tool dan frp disini kita pilih vivo sesuai tipe selanjutnya y12 kita pilih disini dan disini klik di bagian reset lock vivo bisa dipahami ya selanjutnya kita klik tanpa menekan tombol apapun konekkan kabel usb biarkan proses berjalan hingga selesai disini poin pentingnya yaitu harus mengetahui versi android android berapa kita cek disini ya itu yang paling penting karena untuk saat ini android nya hanya maksimal di android 10 kalau android 11 itu untuk saat ini belum bisa bisanya pakai dongle sebelah disini kita lihat nah disini terlihat ya android 9 nah disini android 9 kalau android 9 insya Allah bisa dikatakan hasilnya don dan disini terlihat pd 19 01 bf atau vivo 19 01 nah ini ya part levelnya 2021 bulan 1 dan tanggal 1 januari selanjutnya sudah selesai kita cabut kabel usb tekan volume atas dan power secara bersamaan hingga masuk recovery setelah hidup lepaskan aja pilih di bagian recovery mode dan klik ok selanjutnya kita tunggu loadingnya kita tunggu hingga selesai ya dan kita cek kira-kira aman gak datanya jadi pernah terakhir kemarin dari mana saya lupa itu ternyata Android 11 untuk saat ini di UMT nya belum update di Android 11 kita tunggu aja kalau maksimal Android 10 insya Allah masih bisa untuk loading di awal lumayan agak lama ditunggu aja sampai bisa masuk menung jadi videonya gak saya edit memang saya jarang edit video kecuali hanya digabung karena mungkin di bagian komputer di bagian kamera HP jadi jadikan satu itu pun saya gak maksimal karena maklum waktunya ini sudah keluar notifikasi atau menu kita scroll ke atas dan kita cek kira-kira aman gak datanya proses loading dan alhamdulillah seperti ini aman datanya semua masih ada disini dari game dari foto video semua ada ini saya cuma untuk buka di bagian untuk pastikan pengelolaan file tapi saya gak akan buka isinya karena itu privasi seperti itu dia keluar video ada 24 gambar ada 1000 dan lain-lain jadi semuanya aman untuk teman-teman yang mau kirim kerjaan mohon maaf disini saya hanya bisa mengerjakan di tempat kalau seandainya jauh bisa dikirim tapi wajib harus konsultasi melalui nomor yang ada di deskripsi dan kalau malam slow respon karena saya buka hanya sampai jam 5 sore banyak teman-teman yang ragu gak apa-apa namanya juga online ya tapi ini saya upload sudah beberapa kali dan kebetulan punya subscriber juga mudah-mudahan teman-teman gak ragu karena banyak yang sudah kirim-kirim kesini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya kurang lebih saya mohon maaf dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh